Intro Personal Drain itu secara umum itu tahan banting sih Itu yang saya panggung dari mereka bertiga ya Tapi kalau personal, kalau Indra itu dia sangat semangat Semangat menjalani apapun yang berhubungan dengan Drain Musikal maupun gak musikal, semangat banget pokoknya Indra songwriter yang bagus Sama ini, kalau dia ini, biasanya dia meng-organize Jadi Indra itu sempat cerita dia Begitu kita putus kontrak sama label, udah dia tuh Kita mau ngapain ya, makanya dia bangkit Waktu itu kita bangkit, semua bangkit Nah Indra mulai ini, kayak mulai sadar Ini harus ada yang meng-handle ini Jadi akhirnya dia meng-handle di manajemen, keuangan dia pegang Dia mencoba mengatur itu Ya bisa, tapi agak ketateran Karena baru kan, dan dia jadi gak bisa nulis lagu Karena ngurusin band Nah itulah Tapi asik, Indra itu Kalau mereka semua itu yang aku kagumi Tipikal pekerja keras Semua Indra Iwan Yang dikagumi dari seorang Iwan Tanda Iwan itu orangnya sangat sabar dalam membimbing teman-temannya Termasuk saya Dari zaman dulu sebelum ada The Rain Waktu saya masih menjadi murid gitarnya Iwan itu sabar Karena saya pun tahu Perkembangan saya main gitar itu dulu mah pelat banget Kalau tidak bisa dibilang tidak maju-maju ya Tapi itu Iwan sabar Terus dia sangat menyemangati kita dalam banyak hal Kayak dulu saya baru belajar bikin nirik Nirik yang masih gak berbentuk gitu sama Iwan Bagus, bagus Saya bikin lagu lagu awal Kalau saya dengerin lagi Saya malu sendiri Tapi sama Iwan Waktu itu Wah ini potensial nih Wah ya gitu-gitulah Jadi Dia itu Kayak Master Yudanya lah Buat kita Iwan juga Seringkali berhasil menjadi penengah Kalau kita ada konflik gitu Saya juga kagum dengan Cara Iwan menerjemahkan Ide-ide mentah dari saya Jadi walaupun Saat ini saya yang paling banyak bikin lagu di The Rain Tapi Anak-anak sangat berperan dalam alasmen Dan Ide-ide dari Iwan itu Seringkali Membuat saya Wah kayaknya kok gak kepikiran ya Nah itu lah Itu Iwan tadi Iwan tuh orangnya sabar Cool Musikalitasnya bagus Tapi dia gak sabar kalau Kadang dia lihat gitar di Di toko gitu ya Gak sabar mau bawa pulang Lihat gitarnya Gitu doang Kalau itu saya Salud dengan Apa ya Pola pikir dia Mungkin karena dia IT Jadi Pola pikirnya itu Bisa Dibilang luas juga Tapi dia juga bisa Mematahkan sesuatu itu Tuk 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 Karena saya kadang-kadang Tidak seluas gitu Tapi dia bisa Ini Gitu Ipul itu gitu Ipul itu ya Masalah teknis Apa Komputer Keren Ya Jadi dia bisa menghanyul itu lah Itu emang Keahliannya Yang saya kagumi dari seorang Ipul Bahri Dia itu detail sekali Jadi Sangat Memperhatikan hal-hal Kecil Bahkan hal-hal yang tadinya Gak kita pikirin Makanya Berguna Ketika kita lagi Brainstorming Misalnya Membahas Konsep panggung Misalnya Atau membahas Apapun itu Tau-tau Ipul bisa Nanyain hal yang Oh iya Gak kepikiran sama yang lain Terus Selain dikel Ipul juga Punya Apa ya Pemikiran Strategis Yang Berguna banget Buat kita Ketika kita Merencanakan sesuatu Jadi Mikirnya jauh Kedepan Terus Ipul itu jago banget Dengan yang namanya Teknik informatika Sesuai jurusannya Waktu kuliah Jago banget Dengan Yang namanya Komputer Hardware Dan software Dulu kalau saya Ada Bermasalah dengan PC saya di kosan Jaman kuliah Dulu pasti manggilnya Ipul Minta tolong Dan sampai sekarang Websitenya Dren ya Ipul yang bikinin Begitu juga dengan Banyak website Teman-teman musisi lain Banyak dikerjain oleh Ipul Pokoknya jago deh Ipul Kalau urusan IT Kalau Aang itu Kagum sama Kemampuan Artworknya dia Saya juga Sebenarnya beri cita-cita Masuk isi sih Waktu masih kuliah Hingga berhasil Dia lulusan isi Dan dia Luar biasa lah Kemampuan Desain Artworknya Yang dikagumi Dari seorang Aang Anggoro Aang ini Orangnya sangat visual Pinter banget Menerjemahkan Kata-kata Dalam bentuk gambar Kebetulan memang Beliau ini Kuliahnya Desain Tapi desain interior sih Nah Di The Ring Aang sangat berjasa Di urusan desain grafis Jadi banyak banget Artworknya kita itu Yang dikerjakan oleh Aang Saya kalau Ngasih brief gitu Saya Bikin coret-coretan Pake kata-kata gitu Terus Aang yang menuangkan Dalam bentuk artwork Biasanya sesuai banget Dengan yang saya bayangkan Selain itu Aang itu orangnya Kartun banget Pokoknya Sama dia tuh Baunya bercanda Makanya mungkin kita Akhirnya pernah Bikin komik bareng Komik cihui Anak band Nah itu gitu tuh Saya bikin ide ceritanya Saya kirimin ke Aang Tau-tau Aang udah kirimin Dalam bentuk Komik strip Yang Wah ya ini Ini Pas banget Itu Kartun Kalau kita udah bicara Tentang The Ring Maka mereka semua itu Jadi orang yang Bertanggung jawab Terhadap itu Jadi orang yang Yang Bekerja keras Untuk Untuk itu Orang yang bisa Diandalkan Semua Bahkan dalam Dalam kondisi Misalnya Kondisi Salah satu Personil Misalnya tidak Mungkin untuk Melakukan sesuatu Mereka masih Bisa Mau untuk Back up Dan aku Bersyukur Bekerja sama 18 tahun Dengan Mereka Mudah-mudahan sih Masih ada 18 tahun berikutnya Dan 18 tahun berikutnya Buat Semua